Hujan emas di negeri sendiri Jadi kalau hujan emas di negeri orang, kita beruntung Tapi kalau hujan batu di negeri sendiri adalah kenyataan yang bisa diatasi Tapi kalau hujan emas di negeri sendiri, itu suatu kemakmuran yang benar-benar makmur Tetapi ketika kita mengalami hujan batu di negeri orang adalah suasana yang setragis-tragisnya Ya kenapa? Kita sudah menjadi orang asing Kita menjadi orang luar Tetapi di sana nasibnya malah dihujani batu Berarti apa? Kehidupannya tambah menderita Sudah jauh dari saudara Sudah jauh dari negerinya Sudah jauh dari sanak saudara Sudah jauh dari keamanan dan kenyamanan Tetapi kita malah mendapatkan sesuatu yang sangat tidak menyalahkan Yaitu hujan batu di negeri orang Jadi sebenarnya hujan batu di negeri orang inilah yang sebenarnya yang sangat buruk Yang tidak dikendaki oleh kita sebagai bangsa Oleh karena itulah memang benar bahwa seburuk-buruk setragis-tragisnya hidup di negeri sendiri Itu lebih tragis kalau menghadapi kehidupan yang tidak menyenangkan di negeri orang Nah oleh karena itulah Kita hidup tragis di negeri sendiri Meskipun kekurangan Tapi orang Jawa mengatakan Mangan noramangan sing penting kumpul Jadi yang penting kumpulnya itu Jadi kita bisa berkumpul dengan sanak saudara Dengan tetangga Yang tentu saja Itu jauh lebih ramah Daripada kalau kita berada di negeri asing Di negeri luar Kita seringkali juga menghadapi apa yang disebut dengan tindakan ras diskriminasi Nah tentu saja Orang-orang yang berasal dari negeri itu sendiri Tentu merasa tidak suka melihat keberhasilan orang-orang luar Yang ada di dalam negerinya itu Sehingga menimbulkan iri dengki Kemudian juga menimbulkan ketidakpuasan Dan akhirnya kita dihujani dengan hujan batu Ya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!